Hai semuanya hari ini kita lagi mau ada sesi photoshoot maternity akhirnya setelah di-cancel berkali-kali karena udah mau brojol juga jadi mau nggak mau harus dikerjain sekarang ini sekarang kita lagi mulai makeup sama Karamah terus ada suami saya terus ada Kak Tio juga stylistnya lagi siap-siapin baju terus kita akan foto sama Karion ntar kita lihat keseruannya kayak gimana udah buka puasa ya mbak udah dong udah buka puasa kata lah Amil-amil harus berusaha terpuasa pakai cara sendiri jadi setiap salur minumnya tiga liker air biar nggak dehidrasi yuk kita lanjut makeup biar cepet-cepet foto nah ada tiga baju hari ini temanya seperti biasa saya nggak pernah punya tema kalau ditanya tanya sama makeup artistnya langsung makeupnya maunya kayak gimana makeupnya tetap glamour tapi harus kelihatan fresh jadi ya kita buat nanti kelihatan seperti apa mungkin diundur itu lagi soalnya udah udah mau brojol ya masa seminggu mau kelahiran terus koto udah ini bengkak semua makeup dong pakai shading nih ya ya ini makeupnya di asmi nggak boleh sebut ya nggak boleh sebut ini sambil dengerin apa mbak lagi dengerin ada yang dengerin setiap maghrib kayaknya setiap waktu itu selalu dijuang puasa ya kenapa setiap waktu itu selalu dijuang puasa oh iya bener pas rewet sekarang maternity nanti insya Allah tahun depan maternity lagi berkah berkah bulan ramadhan ya kan isi aja terus sampe ramadhan berikut kita lagi ini mau sebelas ini mau sebelas ini mau sebelas itu itu planning apa doya? iya ya nggak apa dari gue 4-5 terus kita adopsi oh gitu halo Rio eh lo nungguin mas? nggak nyadar targetnya lagi di makeup nggak nyadar ternyata ada mas iya ya udah berapa abad kita Rio oke sekarang kita udah selesai makeupnya udah langsung berubah mukanya kita sekarang mengganti baju terus tinggal selesain rambut terus foto ganti baju yuk ini dia bajunya ini udah tersebut dari kak Satira jadi ceritanya tiba-tiba whatsapp karena tadi buka satu vendor tapi ternyata dia tuh belum buka dan muka mundur-mundur terus akhirnya telepon temen aku bilang belom di tolong buatin kayaknya tanpa ngukur cuma kaya whatsappan doang dikirim dari malang ke sini milih lagi maksudnya kak maksudnya pokoknya iya emang kan temannya kan laket piti jadi ya baby doll-baby doll gitu tapi kelihatan besar sekali ya saya sekarang udah 8 bulan lebih udah 30 30 masuk ke 35 minggu jadi bener-bener kayak udah bentar lagi 9 bulan kayak bener lagi mau lahiran jadi bener-bener kayak gak ada waktu yang harus sekarang kita foto, kalo gak kan baru lahir ada deh sengaja, gak mau pake biru gak mau pake pink jadi tergantung kalo lahirnya tiba-tiba laki ya laki, kalo perempuan ya udah perempuan kita liat aja dikasihnya aduh, aduh, aduh nanti bang buah masanya juga sama juga buah, buah tuh udah bawah ada jas hitam jas bar, mungkin tuh Kak Tio sih yang pilih nanti stylistnya nanti yang ngurusin munya pake yang mana nah terus kalo misalkan ya terus kalo dibawa ke sini ngapain wooo gimana sih aku di bawah sini ngapain ya kalo gak mau foto gimana sih mas oke yuk sekarang kita udah mau foto ini final look yang pertamanya rambutnya udah, makeupnya udah anak-anak udah rapi, sekarang kita mau ke set yuk tuh dia setnya udah jadi sekarang mau foto sendiri dulu abis itu baru sama buah sama anak-anak kita liat sesi fotonya yang fotoin Kak Ryo nanti, Kak Ryo disini aja kok ini yang fotoin Kak Ryo hari ini pake masker cuma dia aja yang gak pake masker cuma keluar sama anak-anak yang gak pake masker karena mau foto harus pake masker kan semuanya pake masker yuk yuk kita mulai oke sekarang tanunya puter ke kanan sedikit ada yang kurang sembilan dikit lagi 1 2 3 lagi 1 2 3 1 2 3 bagus banget ada yang dragonya kat dikit deh nah segitu ketawa jadi jangan lupa kakak jangan cium cium ini bagus banget tuh bagus banget nanti bisa jadi kayak lukisan gitu nih warnanya oke ganti baju jadi 1 udah selesai kita mau ganti baju untuk susi ke 3 kedua kita mau ganti baju yang kedua bagus bagus oke sekarang lihat mulai kayak interaksi nah kita ketawa oke 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 lepas oke 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 Terima kasih. Ini yang berdua. Nih abis ini pusing milih-milih fotonya nih. Abis ini bisa semua foto diambil, di bahaya. Kayak raja dan ratu gitu. Keren-keren ya. Oke. Wollywood. Wollywood. Ini yang terakhir akhirnya. Yang ketiga kita temanya casual. Ini sekarang baju tiga. Jadi kita mau buat gimana nih Kak Tio? Buat look terakhir ini lebih tone down dikit dari konsep concept sebelumnya. Jadi lebih casual tapi semi-semi formal juga. Tapi tetap glam si intinya. Pake jas. Masih ada coat-nya lagi luar leka. Ada coat-nya terus ada pake boot. Gue pake apa? Cuma warnanya di blue. Ini yang di blue. Kalau tadi hitam Pak. Tadi black. Let's go. Yuk kita liat ntar look SPT apa. Ya. Kaki itu semuanya. Aku dimana? Sini. Ini sisanya keluarga... Keluarga apa? Fashionable. Keluarga kuciran katanya tuh. Kuciran. 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 Agak repot gak mas maturnya mah? Gak. Gak repot. Semuanya gampang banget diatur. Udah biasa mungkin depan kameranya. Udah biasa depan kameranya? Gak apa. Mamanya bintang Bollywood. Anaknya bintang cilik. Bintang Fort Mind. Kau biasa foto ya Bang? Iya Bang. Iya Bang. Kakak. Kuciran sini. Tanyuk. Oke. Hanya pake. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton